Alhamdulillah Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita mengkaji hadith-hadith pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Rahmahullah, Abu Zakaria, Yahya Ibn Sharath, salah satu ulama syafi'iyah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita akan baca hadith ke-36. Di kitab ini, Kata Allah, Alhamdulillah, 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 Bahasa Arabnya, Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan kita. Orang Arab berkata, Alhamdulillah, 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 Bahasa Arab. Alhamdulillah, 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 Harunfu, Ini contoh pertama, bahwa balasan itu di dunia dan di asyarat tergantung amalan kita. Menakbasa, siapa yang memberikan tampis keringanan. Anmukminin kepada seorang mu'min. Kurbatan min kurubi dunia, sebuah kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia. Ada teman mu'min, lagi ditimpa kesusahan, lagi membutuhkan bantuan. Kemudian kita meringankannya. Apa balasannya? Kata Nabi, Nafasallahu anhu, Allah akan meringankan perkara itu. Perkara yang apa? Kurbatan min kurubi yaubal kiamat. Itu perkara yang susah dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Ini yang pertama contohnya. Bahwa kita di hari kiamat dibalas sesuai dengan amalan kita di dunia ini. Abu Said Al-Qudri, sohabat yang mulia, beliau berkata, terkait dengan kesusahan itu, kan banyak contoh juga itu kesusahan. Seorang teman di kehidupan dunia ini, seorang mu'min. Beliau berkata, Contoh ini. Mu'min manapun. Yang memberi makan seorang mu'min yang sedang kelaparan. Atau amahullahu yaumal kiamat. Min fimari jannan. Allah akan memberikan makan dia nanti pada hari kiamat. Dari buah surga. Dari contoh, satu kesusahan, kelaparan. Kita memberikan kepadanya. Maka kita dibalas dengan buah di surga. Wa'ayyumah mu'min. Sakau mu'min. Ala domain. Mu'min manapun. Umum. Laki-laki perempuan. Kecil, muda. Tua, muda. Mu'min manapun. Ia memberikan minum kepada seorang mu'min yang sedang haus. Sakauullahu yaumal kiamat minarruhikil maktum. Allah akan memberinya minum pada hari kiamat dari rohikil maktum. Air yang berasal dari surga. Wa'ayyumah mu'minin. Kasah mu'minan. Min uriin. Seorang mu'min manapun yang memberikan pakaian seorang mu'min yang lain. Memberikan pakaian seorang mu'min yang lain. Kasahullahu min kudril jannah. Maka Allah akan memberikan dia nanti pakaian pada hari kiamat. Dari sutra surga. Ini contoh. Ini beberapa kesusahan yang ada di dunia ini. Lapar, haus, telanjang. Ini buktinya. Ini disebutkan. Ini dari Abu Sa'id al-Khudri. Demikian pula senada semakna dengan ini. Dari Abdullah Ibn Mas'ud. R.A. Ta'ala anhum. Kemudian kata Nabi Man wa man yassara mu'masirin. Mirip ini. Siapa yang memberikan kemudahan. Tadi keringanan. Siapa yang memudahkan terhadap orang yang lagi kesusahan. Ini biasa digunakan terhadap orang yang sedang berutama. Ditagi. Dan dia tidak mampu bayar waktu itu. Memang lagi sempit rezekinya. Kemudian si penagi Memberikan tenggang waktu. Maka yassara Allah alaihi pid dunia wal akhirah. Allah akan memudahkan untuknya dunia akhirah. Dunia akhirah. Tapi ini jangan sampai dipakai dalil. Oleh orang yang berutama. Untuk mengulur bayar. Nah ini memang dia lagi susah. Dia lagi tidak bisa bayar. Kemudian diberikan tanggung. Tenggang waktu. Maka Allah akan memudahkan orang itu dunia akhirah. Ada pun mampu bayar. Tapi tidak bayar. Ini doli. Kata Nabi Kalau ada orang mampu bayar utang. Kemudian sengaja dia ulur. Kedolim. Dan kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Tapi ini khusus yang memberikan pinjaman. Kalau dia memberikan keringanan. Memberikan maaf. Bahkan kata para ulama. Kalau dia menggugurkan. Maka Allah akan memudahkan urusannya dunia akhirah. Bukan hanya di akhirah. Tapi ini dunia akhirah. Dunia akhirah. Ini balasan. Sesuai dengan amalan. Yang disebutkan oleh Nabi kita. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadith Bukhari Muslim. Sebagai pendukung ini potongan. Dari Abu Hurairah juga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita. Karena tajirun yudayinun nas. Dulu ada seorang pedagang. Biasa dia memberikan hutang kepada orang. Iya. Ambil barang dan dia catat. Diambil dulu baru bayarnya nanti. Orang ini fa'idaru'a mu'asirun. Kalau dia melihat bahwa ternyata ini yang berhutang. Dia mengambil barang itu. Ternyata orang yang sedang kesusahan. Kholali sidiyani. Dia berkata kepada para pelayannya. Pembantunya. Penjaganya. Pegawai. Tajamadzuan. Lewatkan dia. Maksudnya jangan ditanggung. Gugurkan hutangnya. Ini dia berkata seperti itu. Dan dia berkata. Semoga dengan sebab itu Allah memaafkan kita. Maka kata Nabi. Maka Allah memaafkan seluruh kesalahan. Ini keutamaannya. Ini keutamaannya. Iya. Kemudian baru berkata berikutnya. Jawaman satara musliman. Siapa yang menutup aib seorang muslim. Dia tahu ini orang ada aib. Ada aib. Tapi dia sembunyikan. Dia tutup. Dia tidak ceritakan. Apa balasannya? Satarahu allahu pid dunia wal akhirah. Mata Allah akan menutup aibnya. Di dunia dan di akhirah. Di dunia. Tidak terbongkar aibnya. Di akhirah. Ada hadith dari Nabi SAW. Ada salah seorang dari kita nanti di hari kiamat. Datang kepada Allah membawa banyak dosanya. Allah bertanya kepada dia. Kamu lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dia bilang. Iya. Karena hari kiamat tidak bisa berbohong. Dia bilang. Dia menyakuin. Tapi Allah katakan. Saya telah menutupnya hari ini. Sebagaimana saya telah tutup hal itu di dunia. Jadi dunia tidak dimongkar. Kalau dia punya kesalahan itu. Karena dosa tidak punya bau. Dan tentunya semua kita ada dosanya. Dan para ulama kita berkata. Seandainya dosa itu punya bau. Mungkin tidak ada orang yang mau duduk di sekitar. Mungkin juga saya begitu. Teman-teman sekalian begitu. Kalau dosa itu punya bau. Tidak ada orang yang mau bersama kita. Tapi begitulah Allah. Menutup kesalahan kita di pandangan orang. Dan itu adalah bisa jadi sebab. Karena kita tidak membongkar aibnya orang lain. Aibnya orang lain. Kata Nabi Man Satara Musliman. Siapa yang menutup aib seorang muslim. Satara Allah bidunia wal akhirat. Maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini pentingnya. Kita menyimpan rahasia. Tidak semua yang kita dengar. Harus kita ucapkan ke orang. Tidak semua yang kita lihat. Harus kita statuskan. Sekarang orang mudah sekali mengungkap dan membongkar. Menceritakan aib orang. Jangan orang. Aib dirinya saja diceritakan. Di rumah tidak ada yang tahu. Itu hanya masalah sama istrinya. Tapi dia status. Status WA. Facebook. Belum cukup itu. Instagram. Semua disatuskan. Seakan-akan hanya dia punya masalah. Inilah kekurangan. Kita. Padahal kalau kita sembunyikan. Maka itu menjadi sebab kita ditutup. Kesalahan kita di dunia sebelum akhirat. Tapi siapa yang mudah membongkar aibnya orang. Menceritakan aibnya saudaranya. Jangan kaget. Kalau aibnya juga orang ceritakan. Karena teorinya adalah. Menamati nama'i. Siapa yang menggosipkan orang kepadamu. Pasti dia akan menggosipkan dirimu. Takutlah. Kalau ada teman kita. Datang. Belum apa-apa. Dia sudah ceritakan orang lain. Kita huilah. Dia akan menceritakan juga kita ke orang lain. Ini berlaku untuk semua kita. Tapi di ibu-ibu lebih. Iya. Tapi ibu-ibu memang suka bersejarah. Apalagi itu keburukan. Ibu-ibu kalau keburukan dia simpan. Dari lahir sampai meninggal. Iya. Beda laki-laki. Cepat lupanya. Ibu-ibu. Memang dia ahli sejarah dalam keburukan. Iya. Inilah kekurangannya mereka. Kekurangannya mereka. Bukan saya yang katakan itu ibu-ibu. Jangan sampai dia marah sebentar. Iya. Nabi yang bilang begini. Itu perempuan. Kata Nabi SAW. Kalau kamu berbuat baik kepada mereka. Seumur hidupmu. Dari akad. Kamu berbuat baik kepadanya. Sampai saat ini. Kemudian dia melihat dari kamu. Sekali salah. Langsung dia bilang. Tidak pernah keberbuat baik. Nabi yang bilang itu. Begitulah perempuan. Iya. Begitulah perempuan. Mudah sekali. Menghapus kebaikan. Tapi kalau keburukan. Itulah yang dia besarkan. Makanya perempuan disini. Yang harus lebih hati-hati disini. Jangan sampai aib tak terbongkar. Gara-gara kita suka. Ceritakan aibnya orang. Nabi SAW. Telah mengatakan. Siapa yang menutup aurat seorang muslim. Saudaranya muslim. Saudaranya muslimah. Maka Allah akan menutup auratnya pada hari kiamat. Tapi waman kasyafa aurat ahi al-muslim. Siapa yang membongkar. Masya Allah. Anak-anak. Ibu-ibu anak-anaknya. Kalau dia mungkin kasih hadiah. Jangan. Biar. Oh takut. Nggak ada. Baik. Jadi hadith penting ini. Waman kasyafa aurat ahi al-muslim. Siapa yang membongkar. Menceritakan aurat saudaranya muslim. Kasyafallahu auratahu hatta yabdohahu bihafibaiti. Allah akan membongkar auratnya. Aibnya. Sampai yang ada di rumah. Seharusnya yang ada di rumah tidak ada yang tahu. Tapi karena dia suka menceritakan aibnya orang kepada orang lain. Maka aibnya dibongkar. Padahal itu hanya rahasia di rumah. Tidak ada yang tahu. Tapi demikian. Bahwa balasan tergantung amalan. Ini kata Nabi SAW disini. Kemudian kata beliau. Berikutnya lagi contoh. Balasan tergantung amalan. Allah akan selalu membantu hamba. Hamba kita semua ini. Hamba awli. Allah akan selalu membantu kita. Selama hamba itu membantu saudaranya. Ini contoh berikutnya. Selama kita membantu teman kita. Orang dekat kita. Dan orang paling utama. Bapak. Ibu. Kemudian bapak. Kemudian kata Nabi. Al-Akraf. Al-Akraf. Yang paling dekat. Istri. Kemudian paling dekat. Anak. Kemudian Al-Akraf. Berikutnya keluarga. Kemudian Al-Masakin. Waliyatama. Wabinus Sabin. Yang disebutkan di Quran. Yang dekat. Kemudian dekat. Kita membantunya. Maka Allah akan membantu kita. Makin kita pelit. Maka makin susah kita. Karena sebagian orang. Dia pelit sekali. Dia kira itu. Dia akan membuat hartanya tersimpulkan. Artanya akan berkembang. Akan lebih banyak. Tapi ternyata tidak. Makin kita. Bantu orang. Maka. Makin. Kita dibantu oleh Allah. Ia. Akan dibantu oleh Allah. Yang memberikan. Kehidupan dan bantuan kepada seluruh makhluk. Kemudian. Berikutnya. Habis. Baik. Untuk berikutnya berarti. Boleh. Dari antum ini. Saya gas. Kita masih mau. Baik. Masih bisa. Kata perlu berikutnya. Apa yang kita lakukan hari ini. Ini hadith. Sebagai pendorong. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan. Keluar dari rumah. Keluar dari kantor. Keluar dari toko. Keluar dari tempat kerjanya. Mau mencari ilmu. Mau belajar. Mau bermajelis. Sahalallahu. Lahu bihi torikon ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya. Jalan ke surga. Ini namanya. Al-jazah min jisil aman. Kita rela tinggalkan kenyamanan di rumah. Kegiatan di toko. Yang mungkin saja. Kalau kita duduk. Kita bisa dapat dunia. Tapi kalau kita tinggalkan. Karena mau mencari ilmu. Mendengarkan satu ayat. Mendengarkan satu hadith. Maka dengan sebab itu. Allah akan memudahkan kita. Ke surga. Ke surga. Ini hadith. Selalu disebutkan oleh para ulama. Rahimahumullah. Terkait dengan keutamaan bermajelis. Keutamaan keluar dari rumah. Untuk bermajelis ilmu. Balasannya. Surga. Ini lebih besar. Lebih nikmat. Daripada yang kita lakukan. Yang kita korbankan. Kita mungkin hanya berkorban sedikit. Ada di antara kita mungkin hanya. Tidak sampai mungkin satu liter bensin. Kesini. Tapi. Namanya barang dagangan Allah itu mahal. Dan. Harga yang Allah tawarkan mahal. Kata Nabi SAW. Alainna sil'atallahi bolia. Kita huwila jualan Allah itu mahal. Barang-barang mahal. Tidak ada yang palsu. Surga. Inna sil'atallahi al-jannah. Barang dagangannya Allah itu surga. Kita cukup korban sedikit. Seperti ini sekarang. Kita keluar dari rumah kita. Ikhlas. Untuk bertaklim. Bukan datang untuk berjumpa kawan. Apalagi bercerita. Atau untuk bebas dari pekerjaan rumah. Di rumah. Istri ada suruh sedikit. Eh taklim kan. Bukan untuk itu. Tapi memang murni. Mau datang mendengarkan. Oh ada taklim. Malam Rabu. Ada taklim. Bukan datang untuk beli roti di luar. Iya. Atau beli maksa di sebelah. Bukan. Tapi memang murni. Mau taklim. Ada pun itu sambilan. Sambil lewat. Nggak dilarang. Silahkan beli. Tapi sambil. Bukan utama. Niam juta adalah untuk belajar. Maka kata Nabi. Allah akan memudahkan kita ke surga. Dengan itu. Kalau semua orang tahu hadith ini. Dan diberikan hidayah. Maka mereka akan mengundi. Supaya bisa masuk di majelis. Kalau seandainya. Tapi banyak orang. Tidak tahu. Mau masuk surga. Tapi tidak mau mencari sebab. Nah ini belajar. Duduk. Iya. Sebab kita masuk surga. Dan penutupnya boleh? Tapi masih panjang. Boleh. Baik. Wama jalasa kaumun. Tapi selesai ini saudara? Masya Allah. Selesai kan? Wama jalasa kaumun. Ini tadi berjalan. Berjalan dari sana. Dari rumah ke masjid. Sekarang sudah duduk. Ini penutupnya. Wama jalasa kaumun. Tidaklah sekelompok orang duduk. Fi bayti min buyutillah. Di salah satu rumah. Dari rumah Allah. Masjid. Ia celuna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa itadarusunahum baynahum. Saling mengajarkan. Ada yang mengajar. Ada yang mendengar. Itu kegiatan berkumpul. Untuk itu. Illa nazdalat alihimu sakina. Satu. Kecuali pasti akan turun kepada mereka. Ketenangan. Kalau kita bermajilis. Kita akan mendapatkan ketenangan. Ini balasannya. Sesusah apapun masalah tadi di luar masjid. Kalau kita bermajilis. Hilangin. Sejenak utang lupa. Iya. Sudah dibayar ya. Iya. Ditambahkan oleh teman saya yang sudah dibayar. Sejenak seperti itu. Karena Nabi katakan. Turun kepadanya sakina. Ketenangan. Wagosiyatuhmu rahma. Kedua. Akan diliputi oleh rahmat. Orang bermajilis ilmu. Itu adalah orang yang dikasih sayang. Dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan setelah nanti kita bermajilis. Allah akan kata. Kumu makfurun lakuin. Bangkitlah dalam keadaan dosa. Kalian sudah diampuni semuanya. Itulah bentuk kasih sayang. Habat humul malaikah. Ketiga. Malaikat akan menaungi mereka. Karena Allah dalam hadit Nabi punya sayyahun. Malaikat yang berkeliling di alam ini. Mencari majilis ilmu. Kalau mereka sudah dapat. Mereka akan bilang. Ta'ala hu'ilamu buhiyatikum. Mari kepada yang kalian cari. Mereka naungi. Mereka naungi. Itu ketiga. Keempat terakhir. Dari keutamaan bermajilis. Allah akan menyebut-nyebut mereka di langit. Kita memang duduk sekarang di sini. Di bumi. Iya. Dan kita disebut di langit. Nama masing-masing. Dan Allah tidak pernah lupa. Setelah itu kata Nabi. Siapa yang diperlambat oleh amalannya. Kita tidak mau lakukan semua tadi. Kita diperlambat oleh amalan kita. Maka nasab kita tidak ada gunanya. Percuma kita nasabnya. Andi, karang. Apapun nasab. Tapi kalau amalan tak kurang. Tidak bisa dipercepat oleh nasab. Ini artinya. Seperti yang saya katakan di awal. Balasan itu hanya sesuai amalan. Bukan nasab. Bukan warna kulit. Bukan. Bukan kita tinggi pendek. Bukan. Tapi sesuai amalan. Kalau amalan tak lambat. Nasab. Tidak bisa percepat. Tidak bisa. Percepat. Ini hadit ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita bisa selesaikan. Mudah-mudahan. Menjadi pengingat kita semuanya. Kita baca pertanyaan. Bagaimana apabila ada orang yang pintar cari-cari kesalahan orang. Namun bodoh untuk minta maaf. Dan apakah saya salah kalau tidak memaafkannya? Tidak. Maafkan saja. Maafkan saja. Ya. Jangan tidak dimaafkan. Ya. Karena kalau kita tidak dimaafkan. Maka kita ikut bodoh. Ya. Kalau ada orang mencari kesalahan kita. Maka maafkan saja. Nanti di hari kiamat. Dia bawa amalan. Kalau dia tidak bertobat dan tidak minta maaf. Akan datang pada hari kiamat. Walaupun banyak amalannya. Maka akan diambil oleh orang yang pernah. Dia cacik. Dia cacik. Dia celah. Akan diambil amalan baiknya. Kalau sudah habis amalan baiknya. Maka amalan buruk kita dikasih ke dia. Dikasih ke dia. Kan dia yang rugi. Jangan kita ikut juga bodoh seperti ini. Jangan kita mau ikut merugi juga. Memang dalam syariat kita. Alhamdulillah. Kalau ada orang berbuat dolin kepada kita. Boleh kita balas. Tapi sekadar. Kedolimannya. Cuman Allah anjurkan. Siapa yang memaafkan. Itu lebih baik. Karena kadang kalau kita balas. Melebih apa orang lakukan. Biasanya. Maka lebih baik. Dimaafkan. Tidak boleh dibalas. Iya. Supaya kita tidak masuk lagi dalam kedoliman. Saya punya teman. Pisah dengan suaminya. Dan sedang hamil tujuh bulan. Karena keterbatasan ekonomi. Dia ingin memberikan anaknya kepada saya. Setelah melahirkan. Dan saya ingin pertanyakan. Boleh gak saya mengadopsi. Dan apakah saya dalam Islam. Mengadopsi anak orang lain. Kalau dalam artian mengadopsi. Kita ambil. Kita bantu. Besarkan. Dan anak itu tetap disandarkan kepada bapaknya. Bukan lagi ke kita. Bukan. Kita cuman ambil. Bantu. Besarkan. Iya. Dan anaknya tidak. Pindah nama bapak. Tetap nama bapak. Tetap nama dari bapaknya. Tidak bapak. Iya. Tidak mengapa hal tersebut. Iya. Nabi juga membesarkan. Anak. Di antara anak. Yang belum besarkan adalah Zaid. Cuman. Anak. Yang dibesarkan itu. Tetap dipanggil dengan nama bapaknya. Bin Pulan. Tidak boleh pindah ke Sumita. Karena Allah berfirman. Udu'uhum li'aba'ihim. Sandarkan mereka kepada bapaknya. Bapak aslinya. Iya. Bapak aslinya. Kalau seperti itu. Alhamdulillah. Itu namanya. Saling membantu. Dan saling. Menolong. Dan memudahkan. Dan. Memudahkan. Dan. Di dalam syariat kita. Tidak boleh. Dimasukkan di. Anak. Suami kita. Karena. Nanti banyak hal. Warisan. Iya. Warisan kan. Anak. Angkat. Tidak mewaris. Hanya boleh wasiat. Kalau kita wasiatkan kepadanya. Boleh. Dari harta. Tapi warisan. Tidak. Kemudian juga. Anak. Angkat. Kalau tidak disusui. Itu bukan mahrum. Dan nanti kalau dia. Beristri. Misalnya anak angkat. Kita ini laki-laki. Kemudian dia besar. Dan menikah. Dan menikah. Kondor Allah. Terus cerai sama istrinya. Bapak angkatnya boleh nikah. Kan bukan mahrum. Bukan mahrum. Jadi baik. Kaitannya dengan hal tersebut. Dipikirkan. Kalau mau mengangkat anak. Dalam artian. Pindah nasab. Pindah nasab. Silahkan. Siapa yang biasa melakukan sesuatu. Kemudian dia berudur. Karena udur syari. Sakit. Safar. Atau semisal. Hujan. Banjir. Angin kencang. Maka ditulis untuknya. Seperti pahala sebelumnya. Ada orang misalnya hari ini. Tidak datang. Taklim. Sudah niat. Tapi tidak datang karena udur. Maka dia dapat pahala. Walaupun dia tidak dengar live streaming. Sekalipun. Kata Nabi SAW. Inna fil madina tilarija. Di sana di Madinah. Ada orang-orang ditahan oleh udurnya. Tapi tidaklah kita menempuh lembah. Menaiki gunung. Menuruni. Turun ke bukit. Turun lagi ke bawah. Ke lembah. Kecuali mereka bersama kita pahalain. Karena niat. Karena niat. Karena udurnya yang menahan. Jadi semua orang. Dibalas sesuai dengan kebiasaan sebelumnya. Wallahala. Apabila ada yang. Oh tadi ini. Ustaz jika ada. Saudara yang meninggal. Kemudian. Meninggalkan. Jimat. Yang diyakini memiliki manfaat tersendiri. Buat si pemilik. Kita yang menjadi keluarga. Yang ditinggal. Jimat tersebut. Baiknya diapakan Ustaz. Dan bagaimana hukumnya. Buat saudara kami. Yang sudah meninggal. Atau si pemilik jimat tersebut. Apakah dia masih menanggung dosanya. Jika iya. Kami keluarga harus berbuat apa. Jimat itu. Pertama hukumnya tentunya. Tidak dibolehkan dalam syariat kita. Bahkan. Kata Nabi SAW. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menggantung jimat. Maka dia telah buat-buat syirik. Cuma syiriknya dua. Bisa syirik mengeluarkannya dari Islam. Bisa syirik tidak mengeluarkan dari Islam. Kapan itu? Kalau dia hanya meyakini sebab. Itu sebab. Allah yang mengaturnya. Tapi ini sebabnya jimat. Maka syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini bahwa. Ini saya begini. Murni ini karena jimat. Syirik besar. Kafir. Keluar dari Islam. Seorang. Pemimpin. Wajib menasehatinya. Minta untuk bertobat. Kalau dia tidak bertobat. Boleh pimpin pemimpin bunuh. Karena orang seperti itu murtad. Dia sudah murtad. Ada pun terkait dengan kita. Kita bakar hal tersebut. Kita jangan dikubur. Nanti orang akan gali cari lagi. Kita bakar. Kita buang di tempat yang tidak ditahu oleh orang. Karena itu jimat adalah coba ujian bagi orang lain. Ujian bagi orang lain. Kita bakar hal tersebut. Dan tentunya harus punya keyakinan yang kuat juga ya. Dan sampai setelah bakar kita sakit. Akhirnya kita bilang. Ih, kayaknya karena bakar jimat. Itu juga harus punya keyakinan kuat. Bahwa jimat itu tidak akan mendatangkan manfaat. Ataupun mendorot kecuali izin dari Allah. Kalau kita sakit. Itu sudah ditulis sebelum langit dan bumi dicipta. Bukan karena jimat. Bukan karena jimat. Kemudian tadi apakah dia masih menanggung dosanya. Kalau kita singkirkan. Tidak menanggung dosanya. Tapi kalau dia berwasiat. Ini jimat saya sakti. Tolong diwariskan. Dosa. Selama itu masih diwariskan. Tapi kalau anak keturunannya dia sadar. Bahwa itu bapaknya salah. Dia bakar. Tidak dosa bapaknya. Putus dosanya. Putus dosanya. Saya pernah ditanya. Jangan terlalu ikuti manhaj salat. Harus tabayun dulu. Bagaimana ini ustaz? Kita tanya dulu kepadanya. Kenapa? Ada apa? Kenapa tidak boleh terlalu diikut? Kalau dia tegakkan dalil. Dan dalilnya benar. Maka kita maklumi. Kita ikuti dalil yang dia sebutkan. Kita ikuti dalil yang dia sebutkan. Tapi saya yakin bahwa. Orang yang. Mengatakan seperti itu. Antara dua saja. Iya dua saja. Pertama. Dia takut. Kita tahu keyakinan dia. Karena kalau kita ikut manhat yang kita bilang manhat salat. Karena pasti kita kegiatannya cuma pengajian. Tidak ada menyeru kepada kelompok. Tidak ada menyeru kepada suku tertentu. Yayasan tertentu. Tidak. Saya di sini sudah sembilan tahun. Tidak pernah saya ajak. Ayo oke. Harus ikut pengajian saya. Oh kita. Itu bapak yang baju hitam. Dari masjid mana. Itu yang duduk. Besok keputih putih. Dari majelis mana. Dari majelis mana. Masjid mana. Duk utara. Eh tidak boleh duduk di sini. Ini untuk selatan saja. Anda pernah saya bilang begitu Pak. Itu contohnya maksudnya. Walaupun teman itu kaget. Iya. Maksudnya contohnya begitu. Hanya contoh. Iya. Jadi kita tidak pernah begitu. Artinya kita murni memang. Hadir. Quran. Jadi kalau. Dia biasanya takut. Karena kapan makin kita pintar. Makin kita tahu bahwa dia sakit. Makanya biasanya orang seperti itu. Iya. Melarang kita jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat. Karena seperti itu rata-rata. Banyak orang seperti itu. Iya. Karena kalau kita tahu. Dalin benar. Maka kita akan tahu yang salah. Otomatis. Tidak perlu kita kasih tahu. Pasti kita tahu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua. Kadang ada kebencian. Kadang ada kebencian terhadap orang. Bukan tetapi dia kasihan. Bukan biasanya dia rata-rata tidak benci ke dalin. Tidak ada orang benci Nabi. Dan biasanya benci sama orang. Misalnya kadang saya tanya. Kenapa kita itu benci sekali sama ini. Sama dibilang salah. Dekat-dekatnya itu suka sekali bid'akan. Begitu. Jadi kan benci orang. Padahal kalau dia mendekat sedikit. Kita tidak pernah bilang bid'a. Kalau Nabi tidak bilang. Tidak mungkin kita mau langsung bilang. Ya itu bid'a. Itu bid'a. Tidak mungkin. Ada dalil yang bilang itu bid'a. Baru dibilang bid'a. Kalau tidak ada dalil. Ngapain kita katakan bid'a. Tidak boleh kita berbicara tanpa ilmu. Karena berbicara tanpa ilmu. Lebih besar dosanya daripada syirik. Itu berbicara. Berdusta. Atas nama Nabi itu. Lebih besar daripada syirik. Di hadit yang mutawatir. Hadit yang banyak sekali yang meribadkannya. Nabi s.a.w. bersabda. Siapa yang berdusta atas nama aku secara sengaja. Sembaran dia ngomong. Sengaja. Dia tahu ini tidak. Tapi hanya sekedar untuk menang. Saya menang kamu kalah. Akhirnya dusta atas nama Nabi. Oh Nabi bilang begini. Nabi bilang itu bid'a. Nabi bilang itu syirik. Sekedar begitu saja. Pokoknya bertahan bagaimana saya keras. Maka kata Nabi. Hendaklah disiapkan tempat dudunya di neraka. Kita sadar semua itu. Kita sadar semua itu. Jadi. Sebenarnya orang bilang begitu. Tidak usah dipedulikan. Doakan saja hidayah. Mungkin karena dia tidak tahu. Mungkin karena dia. Tidak tahu. Kita bikin apa. Apa yang kita ajarkan. Apa yang kita bicarakan. Mungkin anggap saja. Belum ada hidayah. Seperti juga kita dulu. Kita juga dulu begitu. Saya juga dulu begitu. Kayak kita lahir ini. Bukan langsung di zaman Nabi. Saya juga bilang begitu dulu. Lihat orang berjenggok. Ngapam itu. Lihat lagi istrinya cadar. Ngapam itu. Gerasnya. Iya kan begitu. Iya. Alhamdulillah. Allah berikan hidayah. Akhirnya kita bisa tahu yang benar. Kita bisa mengamalkan. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang belum terima. Maafkan saja. Begitulah kita juga dulu. Begitulah sebelum kita tahu yang benar. Yang mana lebih abdul. Perbanyak jumlah rokaat. Atau perbanyak zikir. Pada saat sholat hajud. Kalau perbanyak jumlah rokaat. Artinya melebihi. Ya. Yang Nabi lakukan. Lebih utama kita tidak. Karena Nabi SAW. Dalam sholat hajud. Jarang sekali lebih dari sebelas. Pernah lebih ke tiga belas. Rokaat ringan dulu. Belum biasanya kalau mau panjang. Sholat dua rokaat ringan. Di awal. Kemudian panjang. Itu pernah menjadi tiga belas rokaat. Menjadi tiga belas rokaat. Tapi lebih sering Nabi kita sebelas. Sebelas rokaat. Dan dengan dua-dua. Baru witir di akhir. Witir di akhir. Itu Nabi. Karena panjang bacaan. Di masa umar. R.A. Karena orang sudah. Kurang mampu. Sholat lama. Maka beliau memperbanyak rokaat. Memperbanyak rokaat. Dalam sholat terawih. Menjadi dua puluh satu. Kadang-kadang dua rokaat ringan. Menjadi dua puluh tiga. Tidak apa-apa. Kalau memang kita pendek bacaannya. Bagus. Diperbanyak rokaat. Tapi kalau kita agak panjang rokaatnya. Maka kita cukup dengan. Panjang satu rokaatnya. Maka kita persedikit. Rokaatnya. Menjadi sebelas. Menjadi sebelas. Dan boleh. Walaupun pendek. Kita cukup dengan sebelas. Setelah itu. Kita boleh perpanjang doa. Kepada Allah. Panjang doa. Kepada Allah. Ada pun dikir. Tidak ada dikir khusus ya. Setelah sholat tahajud. Kecuali setelah witir. Dikirnya. Subhanal malikil kudus. Subhanal malikil kudus. Subhanal malikil kudus. Adapun dikir di malam hari. Tidak ada dikir khusus. Tidak ada dikir khusus. Kemudian pertanyaan berikutnya. Jikalau acara pernikahan keluarga ayah. Biasanya diserukan untuk memakai sarung sutra bagi laki-laki. Saya sering menolak untuk menggunakannya. Namun untuk menghindari perselisihan. Saya tetap menggunakan dengan perasaan ingkat. Apakah hal ini sudah tepat? Apa yang harus saya lakukan? Kalau ada kerabat dari ayah. Menikah lagi ustaz. Baik. Alhamdulillah berarti penanya. Tahu hukum memakai sutra bagi laki-laki. Hukum memakai sutra bagi laki-laki. Bagi laki-laki dalam syariat kita. Alhamdulillah. Diharumkan memakai pakaian sutra. Maksudnya yang penuh. Sutra. Pakaian itu. Sarung itu satu. Lembar sarung itu semua sutra. Adapun kalau hanya. Apanya di sini. Bisnya. Itu dimaafkan. Dimaafkan dua jari. Atau tiga jari. Atau empat jari. Tidak apa-apa. Itu dalam hadit Nabi. Dimaafkan kalau paling empat jari. Dimaafkan. Ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Misalnya ada songkok bugis itu. Dua jari. Kalau satu jari otomatis dimaafkan. Atau hanya sekedar garisnya saja. Dimaafkan. Tapi empat jari. Dimaafkan bagi laki-laki. Kalau perempuan. Tidak masalah. Dia boleh sutra dari ujung kepala. Sampai ujung kaki. Tapi laki-laki. Tidak. Boleh. Paling tinggi. Empat jari. Empat jari paling tingginya. Kalau kita nanti disuruh seperti itu. Baiknya kita utamakan dulu nasihat. Sampaikan dulu. Bahwa ini tidak boleh. Dalam Islam dipakai oleh laki-laki. Tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Kita utamakan dulu. Kalau tidak bisa. Kita bisa beli yang semisal dengan itu. Kain seperti sutra. Tapi bukan sutra. Sekarang dibilang sutra buatan. Karena sutra itu maksudnya itu yang dari ulat. Sutra. Ada pun yang dibuat. Tidak masuk dalam hadir. Tidak masuk dalam hadir. Jadi mulai kita. Akhirnya. Katanya sudah cukup. Alhamdulillah. Wallahalahu. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.